Assalamualaikum Wr Wb teman-teman balik lagi di channel SDT Mable channel referensi bagi para tukang kali ini kita akan bahas ya sebuah kordes jigsaw terbaru dari Dong Cheng yang dimana bisa dikatakan ini fiturnya fitur-fitur kelas atas mantap sekali dan ya untuk tipenya sendiri ini adalah DCMQ85 ya ini tuh tipe EM dengan paketan komplit 2 baterai 4 AH dan 1 charger untuk harganya sendiri ini saya dapatkan di 1.750.000 ya untuk linknya nanti teman-teman bisa cek aja langsung di deskripsi oke tanpa panjang lebar ya langsung aja kita bahas kira-kira seperti apa produknya mantap atau tidak sesuai tampilannya atau tidak ya kalau gitu langsung aja kita lihat ke unitnya ya untuk packagingnya sendiri kita mendapatkan cover seperti ini ya karena ini yang paket lengkap ya sekarang kita perhatikan di bagian depan sini ada keterangan-keterangan ya disini ada brandnya dong ceng dengan tipe DCMQ85 tipe EM dan ya ini untuk paket include-nya ada 4 AH ya baterai 2 pieces dan ada charger yang charging timenya 2 jam seperti itu dan oke seperti itu aja 26 mili stroke leng jigsaw dan di bagian samping sini kalau kita lihat nah disini ada spesifikasi singkatnya untuk spek singkatnya nanti kita langsung aja ya lihat ke bagian unitnya ya langsung aja kita cekkan isinya seperti apa nah yang pertama tentunya kita mendapatkan surat-surat ya ini tuh adalah ya ini tuh operation instruction buku petunjuk penggunaan ini untuk unit dan satu lagi ini untuk penggunaan charger-nya dan selanjutnya tentunya ada kartu garansi ya kartu garansinya sendiri ya 2 tahun tentunya dan nah untuk persyaratan garansi teman-teman bisa post aja videonya disini dan ya untuk authorized service center-nya untuk nomor handphone-nya teman-teman bisa catat oke seperti itu kita ketepikan dan disini kita udah disertakan 2 pieces blade ya ini blade-nya yang untuk kayu dan satu lagi untuk ke metal seperti ini jadi dia tiseng ya umum untuk blade-nya oke selanjutnya tentunya ada 2 pieces baterai baterainya ini yang 4Ah ya umum modelnya FFBL2040 nah seperti ini dan selanjutnya tentunya ada charger-nya untuk charger-nya juga masih charger standar ini yang outputnya 2A jadi untuk mengecasnya ini membutuhkan waktu 2 jam ya untuk baterai 4Ah ya selanjutnya ada apa lagi disini kalau kita lihat langsung ke unit utamanya dan kalau teman-teman perhatikan ini tube box-nya ya udah kosong ya kita ketepikan aja oke kita lihat ke produknya wah ini solid sekali ya mantap feels-nya terasa premium sekali ya sekarang kita lihat untuk spesifikasi yang tertera di unitnya disini ada keterangannya brandnya dongceng dengan tipenya adalah DCMQ85 cordless brushless jigsaw 20V dan untuk knowledge speednya dia minimal 800 dan maksimal 3500 per menit untuk SPM-nya stroke per menit itu naik turunnya dan oke sekarang kita lihat untuk build quality-nya asli ini tuh ya seperti yang saya katakan tadi ya berasa feels premiumnya itu mantap sekali ya untuk bahan-bahan plastiknya ini tuh sangat kokoh sekali solid ini bagian handle-nya dia udah dilapisi dengan soft touch gitu ya dari rubber karet bertekstur seperti ini ini untuk handlingnya ya mantap dan ya di bagian base-nya ini full metal ya keren sekali ini tuh sangat solid sekali ya udah berasa seperti tools-tools premium ya keren sekali ya ini di bagian bawahnya ini ada lapisan base dari plastiknya gitu ya ini biasanya agar medianya itu nggak mudah kegores ya ini juga bisa dibuka sebenarnya kalau kita angkat seperti ini nah ini dia langsung metal ya seperti ini jadi ini dia magnesium gitu bukan yang sekedar plat besi aja seperti itu ya untuk build quality bisa saya katakan udah sangat mantap sekali ya no complain nah selanjutnya kita bahas untuk fitur-fiturnya yang saya suka itu untuk pemasangan blade-nya dia udah quick release jadi kita tinggal angkat aja ya disini ada tuas kalau teman-teman perhatikan ini juga micanya pelindungnya bisa dibuka seperti ini ya ya biar lebih jelas teman-teman perhatikan ini untuk pemasangannya tinggal kita colok aja seperti ini dan ya kita tinggal angkat untuk quick release-nya seperti ini nah langsung ke kunci jadi fitur quick release-nya mantap sekali ya untuk pergantian blade-nya ya bisa kita tutup lagi seperti ini dan fitur selanjutnya disini ada pendulum dan pendulum itu untuk pemotongan cepat ya dia kalau mau rapi ya jangan diaktifkan tapi kalau kita aktifkan dia lebih cepat pemotongannya tapi dia akan kurang rapi ya jadi dia itu sistem untuk jigsaw blade-nya selain naik turun dia akan mendorong ke depan ya maju-mundur jadi dia pemotongannya akan lebih cepat tapi ya itu konsekuensinya dia menjadi agak kasar oke jadi kita coba pasangan baterai aja biar lebih paham ya nah seperti ini kita coba tes nyalakan dulu sangar ya suaranya gahar udah kerasa tenaganya ya kita bahas betul-betul selanjutnya untuk pendulumnya tadi ini misalkan kita bikin 0 dia cuma naik turun tapi kalau kita bikin ya langsung ke 3 nah dia ada pergerakan maju-mundur ya dia mendorong ke depan jadi pemotongannya lebih cepat seperti itu dan fitur selanjutnya seperti biasa disini ada untuk penyedot debunya ini teman-teman bisa hubungkan ke vakum ya dia ini memang fungsinya disedot jangan berharap dia bisa keluar sendiri seperti itu rata-rata jigsaw seperti itu untuk penyedot debu ini tentunya teman-teman juga bisa pindah ya posisinya ini teman-teman bisa buka seperti ini dan ya ini dibuka bisa dipindah di sebelah sini ya ini ditinggal posisikan aja dia di sebelah kiri jadi mau kanan kiri ini tuh bisa dan selanjutnya kalau kita lihat ya LED lemnya disitu ada 2 ya jadi untuk garisnya gak ketutupan sama blade bagus ya yang 2 seperti ini ketimbang yang 1 seperti itu dan untuk settingan kemiringan mata pisaunya teman-teman bisa atur dari baut yang ada disini ya ya sayangnya dia untuk kemiringannya belum quick release juga ya jadi kita untuk ngebuka kuncinya ini udah disediakan ya kunci L di bagian bawah sini ini teman-teman bisa masukkan seperti ini penyimpanannya seperti itu dan ya fitur selanjutnya seperti biasa ini trigger yang ada ya safety buttonnya ini bukan lock ya tapi ini safety button jadi kalau kita mau pencet kita harus tekan dulu ke kiri ataupun ke kanan oh jadi dia bisa juga menjadi lock button ya ketika triggernya udah ditekan jadi fungsinya itu ketika belum dinyalakan dia nah sebagai safety button tapi kalau dia udah ditekan triggernya nah dia jadi lock button mantap bisa dual mode biasanya dia salah satu aja ya untuk fungsinya dan fitur selanjutnya disini ada variable speed variable speed ini bisa kita atur dari 1 sampai 6 ya walaupun ya triggernya sendiri dia udah ada variable speednya ya teman-teman bisa perhatikan ini saya setting di 6 ini juga switchnya dia variable nah seperti itu ya bisa dikatakan untuk fitur-fitur ini udah mantap sekali ya udah tergolong sangat-sangat lengkap ya oke lah kalau gitu langsung aja ya kita teskan kita uji kira-kira seperti apa powernya feelsnya performanya mantap atau tidak dan ada kendala atau tidak oke langsung aja ya kita cobain oke sekarang saya coba ke plywood 18mm ya ini saya coba freehand mengikuti garis kira-kira stabil atau enggak untuk jigsawnya kalau dia miring-miring berarti dia gak stabil ya ya kalau dia bisa mengikuti garis itu artinya dia oke oke kita coba ya untuk speednya ini saya pakai yang nomor 6 tapi saya atur lagi nanti variable speednya melalui trigger ya sesuai kebutuhan kita coba aja selamat menikmati ya oke ya stabil gak miring-miring gampang dibawa lurusnya selamat menikmati iya sangat mantap sekali feelsnya itu loh kerasa iya jigsaw-jigsaw mahal ya oke sekarang kita coba tes tenaganya ya powernya seperti apa untuk kayu balok 2x6 ini ketebalannya 2 inci lebarnya 6 inci dan ya disini saya pakai speednya nomor 6 saya maksimalkan aja dan pertama kita coba tanpa pendulum ya seperti apa hasilnya kita langsung coba aja selamat menikmati sampai jumpa di video selanjutnya kemudian selamat menikmati 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 selamat menikmati